Soal tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas, 100% mereka diterima. Data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua, data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN, ini harus kita tuntaskan. Soal tes tadi Bapak sekalian itu hanya formalitas, 100% mereka diterima. Jadi sekali lagi tes ini formalitas untuk mendata ulang, jadi Bapak 100% diterima. Cuman bagi daerah yang tidak punya kemampuan keuangannya, dia tetap stand by di paruh waktu. Bagi daerah yang sudah punya anggaran cukup, dia pasti di penuh waktu. Jadi baik yang paruh waktu maupun penuh waktu, 2,3 juta tadi, pasti dapat NIP. Pasti dapat NIP. Makanya saya heran tadi banyak kasus di daerah, kadang manuver di daerah ini beda-beda. Oleh karena itu besok izin Pak Ketua, kami akan menyerahkan formasi. Besok akan dihadiri oleh hampir seluruh kepala daerah, mohon Pak Ketua bisa hadir. Bapak menyampaikan di form itu besok siang. Para sekjen, para kepala daerah hadir, besok Bapak silahkan, warning ini Bapak sampaikan ke para kepala, minimal sekda besok datang. Akan dihadiri oleh 1.300an orang. Bapak sampaikan lagi. Kami sudah sampaikan, nggak bosan-bosannya Pak. Tapi nggak di daerah ini memang lain-lain tadi. Tadi di Sumatera Utara cukup banyak, saya minta kanrek di Sumatera Utara bisa segera turun Pak. Nanti sudah turun ya, nanti langsung dilaporkan habis ini. Saya sedih tadi Pak, wah saya kayak mau nangis saya nih. Bukan, saya bayangkan, iya memang betul kejadian. Ada orang jual sawahnya karena anaknya tadi untuk bisa jadi honorer, padahal honorer nggak seberapa. Itu betul itu. Nah makanya nanti Bapak kita telusuri bareng-bareng, kasus-kasus tadi jika muncul tidak sesuai, harapan saya kita koronasi dengan Dignas untuk dicabut, saya kira-kira tadi. Nah soal BPKP nanti akan kita tingkatkan lagi, yang PU dan seterusnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyampaikan kasus per kasus banyak. Tapi izin Pak Ketua, 2,3 juta komitmen kita selesaikan bersama, termasuk NIP. Kalau memang NIP ini perlu segera diberikan, segera kita keluarkan kira-kira gitu. Supaya menghold pencaluan tadi. Ya kira-kira gitu ya. Mungkin gitu ya Pak. Nah nanti dengan BKN kita koordinasi soal NIP nanti itu perlu waktu dan waktu tergantung kemampuan keuangan daerah. Kira-kira gitu ya. Nah Pak sekalian kita sudah minta SPTJM di kepala daerah, tetapi memang di daerah ini variatif sekali responnya dan seterusnya. Kemarin soal formasi, tadi baru kami rapatkan. Kita harus jemput bola Pak Nanya, daerah ini gak ngusul kan? Bayangkan, kita sudah minta Pak Ketua, tadi sampai, kenapa ini ada kosong? Saya bilang tadi, kenapa bisa kosong formasi? Saya minta ditelepon lagi, saya bilang tadi. Yang kosong ditanya lagi ke sekdanya sama kepala daerahnya. Mereka kosong Pak, gak mau ngajukan. Ada berapa daerah tadi ya? 14. 14 daerah, formasi kosong. Saya minta dijemput bola lagi ditelepon. Teman-teman yang malah dimarahin sama mereka. Sama daerah itu. Oleh karena itu, nanti izin Pak Ketua bisa datang besok. Bapak sampaikan ini komitmen komisi 2 dan kita untuk nyelesaikan, jangan diselip-selipin lagi. Karena aturannya sudah jelas, mereka gak bisa nyelipin. Tanpa ada di database BKN, pasti mereka gak bisa selip. Berarti permainan ada di tingkat daerah. Nah gimana caranya permainan yang tidak ada? Mari Bapak cari rumus kami. Kadang permainan lebih tinggi dibanding aturan yang bikin aturan ini. Baiklah sekalian, Pak Samsur Rizal tadi juga sama. Soal Satpol PP ini sudah kami urai dengan Kemendagri. Insya Allah sudah ada solusi. Cuma ini karena tidak sabar, sepertinya muncul terus. Nanti saya minta Pak Abah menjelaskan soal ini ya. Formasi tadi, soal Bapak tadi sudah sedisikan. Saya minta dijawab tadi. Sudah ada, sudah selesai tapi formasinya belum keluar. Pasti diguru rata-rata, Pak. Iya, diguru. Nanti BKN kami tidak menyaksikan. Dari Pak Ongku juga sama, saya kira masalah pegawai kooperasi dan seterusnya SKTT. Kalau dia tidak punya dapodik, mestinya tidak bisa Pak Ongku. Ini menarik menurut kami di Sumatera Utara ini, tidak ada dapodik. Kalau betul mereka tidak ada dapodik, mestinya tidak bisa diangkat jadi guru. Nanti kami akan minta penjelasan dari, apa namanya, dari BKN. Ini rata-rata di Sumut tadi, termasuk NIP dan seterusnya. Data, kami setuju Pak, data ini kita berbagi. Soal TNI Polri, jadi ini kami sedang urai Pak untuk terkait dengan resiprokalnya, maka di RPP-nya nanti akan kami tuntaskan. Terkait dengan Pak Mardana Elisera, ya tadi ada masalah tadi soal jabatan, apa tadi? Yang di Bekasi, analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini memang harus ada kemampuan teknis. Tapi kalau memang kemampuan teknis harus dihapus, ini kan sudah dua kali muncul di rapat bersama Komisi 2. Ya, kalau memang ini sudah dihitung Bapak sekalian, tidak perlu surat kemampuan teknis dan nanti akan menghilangkan kemampuan teknis, ya perlu kita bahas bersama Pak Ketua. Di forum ini tentu harus dihitung, kami tidak ada kepentingan yang lain kecuali menjaga kualitas dari mereka yang diterima. Kemudian terkait dengan, sama SKTT tadi Pak Mardani Elisera, kemudian ya ini setiap daerah punya interpretasi yang kadang di luar aturan yang sudah kita buat. Progres THK 2 ini mestinya sudah jadi prioritas kita, jadi nanti Pak Amin THK 2 pasti masuk ini, tidak mungkin tidak. Jadi kadang penerjemah di lapangan ini, kadang memainkan tadi, memainkan tafsir sehingga untuk mengeruk keuntungan. Kami ingin sampaikan kepada teman-teman, seluruh THK 2 pasti kita selesaikan di 2024. Begitu juga yang masuk database. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan lobby, karena kalau database ada pasti diselesaikan, dan teman-teman honorer pasti mendapatkan NIP. Tinggal apakah paru waktu atau penuh waktu. Di luar data BKN, tadi masih menjadi PR yang nanti akan kita selesaikan. Kamu silakan Pak BKN untuk menyampaikan hal teknis tadi. Terima kasih Pak Menteri. Menizin Pak Pimpinan, ada beberapa yang perlu kami tambahkan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, yang berkaitan dengan pertanyaan Pak Junimad tadi. Jadi untuk kasus Madinah dan lima kabupaten kota di Sumatera Utara, Pak Pimpinan, itu sebetulnya sudah kita tanda lujuti. Jadi kita sudah koordinasi dengan Polda Sumatera Utara, sudah ditetapkan tersangkanya kepala dinas dan pejabat yang terkait. Bahkan BKN pernah menerima surat dari pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Utara, agar mereka yang kemarin diluluskan, karena SKT itu memang nilainya 30%, itu dibatalkan. Tapi sampai sekarang kabupaten tersebut tidak membatalkan, maka kami mengambil tindakan mereka tidak kita tetapkan nomor NIP-nya dulu, NIP-nya dulu, kita hold. Karena ini belum selesai, yang lainnya tetap jalan. Ini dari sebagai bentuk pertanggung jawaban, agar tidak menjadi kegaduhan, sementara mereka sebetulnya kalau dilihat dari nilainya itu, sebelum ada SKTT itu memang di bawah dari mereka yang seharusnya lolos, karena mungkin SKTT-nya tidak bagus. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan kebocoran soal, kami sampai saat ini belum menerima pengaduan Pak Pimpinan, karena soal itu sebetulnya sudah di ekskrisi oleh PSSN. Jadi kami membuat bagaimana caranya supaya soal itu betul-betul aman, dan pada saat itu dilakukan seleksi, itu betul-betul hanya dari pihak-pihak PSSN dan pembuat soal yang tahu, yaitu konsorsium dari perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian yang ketiga, sewa laptop. Memang kita sewa laptop, tidak mungkin kita mempunyai laptop tersendiri, yang jumlahnya di beberapa titik lokasi, sampai ribuan itu, maka kita sewa. Tapi pada prinsipnya, kita akan memformat ulang. Jadi tidak, yang dikhawatirkan tadi, kalau misalnya soalnya itu jadi bocor karena sewa laptop, kita sudah format ulang, sehingga harapannya memang tidak akan ada lagi laptop-laptop itu yang mungkin sudah dimasukkan soal-soal, atau yang ada upaya-upaya yang tidak benar dari beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan ini sudah kita lakukan uji forensiknya, sehingga insya Allah laptop yang kita sewa itu aman. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan joki, memang selama ini masih ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perjokian ini. Tapi karena kita sudah menggunakan face recognition, dua kali kita gunakan ketika masuk, dan ketika akan mulai tes, maka joki itu alhamdulillah bisa tertangkap. Sehingga kalau misalnya tadi ada kembar dua, itu by system sebetulnya bisa kita tangkap, karena kembar pun mesti ada bedanya. Jadi ini kita mengandalkan sistem yang sudah kita bangun selama ini, dan alhamdulillahnya memang bisa berjalan secara objektif. Nah, kaitannya dengan verifikasi validasi, kami laporkan Bapak Pimpinan, sebetulnya kita sudah melakukan verbal berdasarkan dari Surat Tidaran Menteri PAN-RB tahun 2022, bersama-sama dengan BPKP. Ada pembagian tugas kalau BPKP itu berkaitan dengan kriteria berupa bukti pembayaran nominal gaji yang benar dan sah yang bersumber dari ABPN atau ABPD, termasuk yang dibayar dari dana BOS dan dana yang bersumber dari pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Ini yang menjadi fokus dari BPKP. Sementara untuk BKN, verbal yang dilakukan itu ada enam poin. Yang pertama SPTJM, kemudian yang kedua SK pengangkatannya sebagai tenaga kontrak atau non-ASN, kemudian kita lihat masa kerjanya, apakah sudah bekerja paling singkat satu tahun pada 31 Desember 2021, kemudian usianya paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021, kemudian kita lihat juga pendidikannya yang dibuktikan dengan ijazah, dan yang terakhir adalah jabatan-jabatan yang sesuai dengan SEMINPAN. Jadi ini kita lakukan Bapak Pimpinan dan kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di BPKP. Sehingga verbal ini harapannya nanti untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu betul-betul memenuhi syarat untuk diangkat menjadi B3K. Kemudian tadi kalau misalnya ada rumor yang mengatakan BKN meminta kuota, insya Allah sampai saya ini tidak ada Bapak Pimpinan. Jadi mohon maaf kami sering mencontohkan pimpinan BKN pun anaknya juga tidak lulus. Sehingga ini bisa terbukti bahwa tidak ada jatah dari BKN untuk memperoleh kuota pengangkatan sebagai calon aparatur sipil negara. Jadi ini tambahan kami. Mungkin izinkan Bapak Pimpinan untuk kaitannya dengan mereka yang sudah lulus passing grade, tetapi belum dapat diangkat menjadi PNS. Pertanyaan dengan Pak Gus itu mohon Pak Deputi Sinka atau Pak Deputi Mutasi. Kami persilakan. Terima kasih Pak Kepala Manijin, Pak Menteri, Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kami laporkan terkait dengan kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Gus Bardikaus bahwa ini adalah pengangkatan P3K guru pada tahun 2021 Pak. Jadi pengangkatan guru P3K guru tahun 2021 itu menggunakan sistem UNBK, sistemnya Kementerian Dikbud. Nah pada saat itu memang formasi untuk gurunya belum ditetapkan pada saat seleksi dilakukan. Sehingga mereka kemudian mengikuti seleksi dan lulus passing grade yang sudah ditetapkan. Nah jumlah yang sudah lulus passing grade tadi karena formasi ditetapkan belakangan, maka kemudian mereka tidak semua yang lulus passing grade tadi bisa diangkat. Nah yang formasinya memang tersedia dan gurunya ada yang juga lulus, maka mereka kemudian diangkat. Jadi pengangkatannya pada saat itu adalah berdasarkan guru yang lulus passing grade dan dia mengajar di sekolah itu maka mereka diangkat. Guru yang kemudian datang dari sekolah lain, tapi dia mengambil formasi di sekolah itu maka dia masuk dalam kategori P1. Nah berapa jumlah P1? P1 itu artinya mereka sudah lulus passing grade tetapi belum bisa diangkat pada saat itu, di tahun 2021. Jumlahnya pada saat itu adalah 193.954 orang, seluruh Indonesia. Jadi, nah tetapi kemudian ada kebijakan pada saat di tahun 2022, kebijakan Pak Menteri, maka mereka-mereka yang sudah lulus P1 tadi itu diprioritaskan untuk diangkat di formasi 2022. Tidak perlu tes lagi. Dan mereka yang kemudian sudah lulus itu, formasinya yang sudah diajukan oleh insansi pada tahun 2022 tersebut, itu sebanyak 130.432 orang. Itu sudah diangkat yang dia tidak perlu lagi mengikuti tes di tahun 2022, karena formasinya sudah diusulkan oleh insansi. Artinya masih ada tersisa, karena yang jumlah seluruhnya 193 dan yang diangkat di tahun 2022, 130.000. Nah di tahun 2023 kemarin, kebijakan yang sama juga diperlakukan. Jadi mereka yang sisa dari pengat P1 tadi, itu kemudian diusulkan formasinya oleh insansi kembali di tahun 2023 tanpa tes lagi karena mereka sudah lulus P1. Maka jumlah yang diangkat di tahun 2023 sebanyak 47.975 orang. Nah yang tentu masih ada sisa Pak. Jadi sisanya sekarang itu adalah 15.547. Ini yang kita berharap di 2024 ini, formasinya kemudian dituntaskan oleh teman-teman di insansi. Sehingga seluruh yang P1 sejumlah 193.000 tadi, itu bisa diangkat keseluruhannya. Itu tambahannya Pak Kusparti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang memungkinkan tadi penugasan dosen PNS ke swasta. Jadi ada penugasan di luar instansi pemerintah dan di dalam instansi pemerintah. Yang penting dari dikbutnya nanti ada penugusan ke pergeruan tinggi yang bersangkutan. Jadi kami sudah siapkan Bu, dipermen 62 tahun 2020. Koordinasinya sama siapa itu Pak? Nanti Ibu permintaannya ke Kemendikbud selaku instansi pembina. Kemendikbud. Nantikan diktinya ada di dikbut. Kemudian yang kedua, barangkali nambahkan tadi izin Pak Menteri yang disampaikan Pak Harmen, guru itu memang diberikan kesempatan 2002-2023. 2024 ini kita selesaikan, mereka tetap ikut tes, tapi dijamin lulus 100%. Tapi mereka harus terdaftar. Nah bagaimana ketika formasinya terbatas, ketika formasinya ada 100, yang melamar 150, yang 50 ini pun walaupun tidak ada formasinya, tetap dinyatakan lulus dan dia akan menjadi P3K paru waktu. Kenapa harus kita ubah statusnya? Karena setelah Desember sesuai pasal 66, itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Sehingga dia harus jadi P3K, walaupun P3K paru waktu yang sedang kita atur di dalam Permen PANPAK saat ini. Nah kemudian guru yang SKTT tadi memang dari Kemendikbud. SKTT itu ada dua Pak. SKTT untuk khusus, khusus itu prioritas dan tenaga honorer. Yang kedua SKTT umum. Walaupun nanti SKTTnya yang umum lebih tinggi, secara berurutan yang akan dimenangkan, walaupun dia nilainya lebih rendah dari yang umum, dia yang harus menang sesuai dengan Permen PAN. Karena ada urutan prioritas. Jadi kalau saya misalnya nilainya 10, kemudian yang umum itu setelah SKTT 12, saya yang harus dapat. Karena di Permen PANPAKB menyebutkan bahwa secara berurutan prioritas yang pertama, termasuk P1 tadi Pak Gawis izin, yang kedua adalah tenaga honorer. Jadi mereka. Jadi kalau ada formasinya dua, maka dia akan masuk dua di situ. Nah ini mungkin kalau pelanggaran-pelanggaran itu, tadi mungkin itu praktek di lapangan yang memang harus diproses secara hukum. Kemudian dari sisi regulasi, penyelesaian tenaga non-ASN ini, walaupun belum selesai di PP ini, kami sudah siapkan Pak perangkatnya semua. Termasuk 2022, 2023, 2023 itu 80 persen, 2024 setelah ada undang-undang itu 100 persen. Tapi kami mengharapkan memang seluruh PEMDA itu yang punya kewenangan untuk mengusulkan, itu problemnya. Nah oleh sebab itu ketika dia tidak mengusulkan, tapi kalau THK2 atau tenaga non-ASN ini mendaftar, dia akan menjadi paruh waktu. Jadi kesempatannya itu menghabiskan proses ini. Nah yang kami khawatirkan itu justru ketika mereka tidak mendaftar di tahun 2024. Nah kalau dia tidak melamar di 2024, maka dia tidak terdaftar sebagai orang yang pernah mengikuti tes. Nah dengan demikian barangkali besok mungkin Pak Ketua nanti kami sampaikan undangannya Pak untuk bisa hadir untuk menghimbau kepada mereka supaya tetap memasukkan formasi sesuai dengan database yang ada di BKN. Kemudian yang Pak Gawes tadi, apabila ada salah input data, tapi mereka sudah dinyatakan lulus Pak, tapi jabatannya berbeda, tapi sepanjang kualifikasi jabatan dan unit kerjanya sama, itu masih bisa kita usulkan untuk dilakukan perbaikan Pak. Bisa dilakukan perbaikan. Bersih pimpinan. Saya klarifikasi dikit. Di dinas perhubungan ini yang 50 kota, dan bukan hanya 50 kota, hampir di seluruh dinas perhubungan, karena formasinya tidak tersedia, tadi kan penertiban, kemudian pengaturan jalan, padahal mereka itu bekerja sudah puluhan tahun, 15 tahun dan lain sebagainya. Tapi nomor telatur jabatannya tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah, terhadap honorer yang berstatus demikian itu, bagaimana jalan keluar supaya dia jadi ASN? Itu saja Pak. Baik Pak. Jadi yang pertama, basis dari formasi itu tiga Pak. Satu kualifikasi pendidikan, makanya kenapa kita cantumkan yang SD Pak? Kalau tidak dicantumkan kebijakan Pak Menteri SD, ini banyak yang tidak bisa terangkat. Makanya kita masukkan tadi yang SD. Yang kedua basisnya adalah jabatan. Yang ketiga adalah unit kerja. Jadi di Kepmen PAN 11 2023, nanti harus disisir Pak. Siapkan ada jabatan yang sifatnya jenerik, yang semua orang bisa masuk. Jadi kebijakan kita sebetulnya lebih menghargai pada pengabdian dan dedikasi Pak. Sehingga kita korbankan dulu tuh, aspek profesionalitas, aspek syarat dan sebagainya. SD pun Pak, itu hanya diperuntukkan bagi tenaga non-ASN, Pak Ketua, Pak Gawes. Jadi bagi mereka yang umum, dia wajib memenuhi syarat paling kurang SMA atau S1. Jadi ini hanya limitatif untuk tenaga non-ASN. Barangkali itu Pak Menteri, sebagainya tambah. Ya baik, jadi sebenarnya linier Pak keputusan yang kami buat. Bahkan Pak Ketua waktu itu menyampaikan kan banyak yang tidak lolos, kalau lulus SMA, maka kita bikin sekarang SD. Supaya yang masuk database BKN bisa kita selesaikan. Ini sebenarnya afirmasi, karena Bapak waktu itu memutuskan bersama Komisi 2, agar ini terangkut semua. kira-kira begitu. Baik, mas. Cukup ya. Baik. Tua, izin Ketua mau menyampaikan ini sebelum ditutup. Oh ya, sebuah-sebuah. Sebuah-sebuah. Saya ada juga, tapi nanti belakangan aja. Selamat, Bu. Pak Ketua, lupa sih. Dari Bu Rosi tadi, jadi Bu Rosi, ini masalahnya tidak hanya jebukan tinggi, tapi juga di swasta. Ini Kiai, Guru Katolik, semua komplain ke kami, karena kebijakan di Dignas itu memberi ruang swasta ikut P3K. Sehingga mereka kemudian pindah ke berguruan tinggi negeri. Sehingga mereka yang telah dibina jadi kosong. Nah, harapan kami nanti ini juga ngundang Dignas, Pak Ketua, untuk menyampaikan ini kembali. Baik. Ini pengabdian, pengabdian, pengabdian. Luar biasa, Pak Angku. Luar biasa. Iya, iya, iya. Terima kasih, Pak Angku. Baik, Bapak-Ibu sekalian, saya kira tadi sudah banyak hal yang kita diskusikan. Nah, mengenai kasus-kasus ini, saya kira nanti di daerah, tolong jadi catatan Kementerian Panebe dan BKN. Jadi tidak hanya dijawab secara lisan di sini, tapi juga ditindak lanjut di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu. Mungkin itu cuma hanya simptom saja. Gejala Gunung Es, mungkin di tempat yang lain juga banyak kasus seperti itu. Dan hati-hati itu kalau nanti menyelesaikan soal yang tadi itu. Karena yang paling bertanggung jawab adalah yang menseleksi dan menerima. Kalau tenaga honorer atau apa itu, ya yang penting buat mereka lulus. Tidak mungkin mereka melakukan itu kalau tidak ada yang nawarin. Jadi, kalaupun mau dihilangkan yang sudah lulus itu dengan cara yang begitu, itu harus betul-betul dicek memang dia lulus karena pakai pendekatan itu saja. Atau mungkin ada juga yang tadi saya katakan, dia secara pasang grid lolos. Cuma kena khawatir yang lain pakai begituan, dia pakai gitu juga. Nah ini, itu bahayanya ini. Tapi yang paling tanggung jawab adalah Oktum-Oktum yang melakukan praktek-praktek yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Nah, bari Bapak-Ibu sekalian, kita punya lima kesimpulan, tapi di luar lima kesimpulan, ini ada dua hal Pak catatan. Yang pertama tadi kami menunggu nanti draft rancangan peraturan pemerintahnya. Satu-dua hari ini Ibu Ses, ya mungkin kasih ke teman-teman sekretariat. Yang kedua tadi, bahwa komitmen kita adalah menyelesaikan seluruh masalah tenaga honorer. Yang mungkin tahap pertama ini baru 2,3 juta. Jadi masih ada lagi Bapak-Ibu yang lain yang nanti, ya siapapun tadi, kalau Pak, siapa tadi bilangnya? Pak Ariswantoni, ya entah siapapun nanti di komisi 2, tapi siapapun dari Menteri Panerbe di Peruburukonya, tapi itu harus juga menjadi PR kita, yang belum selesai semua. Baik, tolong tampilkan draft kesimpulan kita. Kalau Pak Ariswantoni, Pak Ariswantoni, ya enak juga. Iya. Mau buka puasa nih, Bu Rekar. Ditungguin sama Menteri Nyabuk Ska. Nomor 1, Komisi 2 DPRI dan Kementerian Panerbe menyepakati bahwa pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengangkatan tenaga non-SN sebagaimana amanat pasal 65 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang ASN. Setuju ya. Dua, Komisi 2 DPRI meminta kepada Kementerian Panerbe dan BKN memberikan saksi yang tegas kepada PPK yang masih melakukan pengangkatan tenaga non-SN sesuai dengan Ketua Peraturan Perundang-Undangan. walaupun ini sanksinya belum diatur. Iya kan? Harusnya di PP nanti ini. Iya kan? Ada di PP ya? Oke. Tapi ya paling tidak ini komentar kita. Suju Pak ya? Komisi 2 DPRI mendukung Kementerian Panerbe untuk menyediakan alokasi formasi P3K yang disesuaikan dengan jumlah tenaga non-SN yang terdata dalam database BKN sehingga penataan tenaga non-SN dapat disesuaikan pada tahun 2024. Iya, 100%. Setuju ya? Empat. Dalam rangka menyelesaikan pengangkatan tenaga non-SN, Komisi 2 DPRI mendorong Kementerian Panerbe meningkatkan koordinasi dengan instansi pusat dan instansi daerah untuk segera mengusulkan formasi P3K tahun 2024 sehingga dengan jumlah tenaga non-SN yang ada di setiap instansi. Setuju ya? Tapi khusus untuk ini ya, boleh bisa enggak ya Kementerian Panerbe atau BKN itu jemput bola gitu. Ini kan nunggu-nunggu mereka kan enggak jelas nih. Nunggu-nunggu mereka ini kan sebetulnya karena tadi kan soal anggaran juga nih kan ya. Apa namanya, mau diparuh waktukan atau mau dipenuh waktukan, kan kira-kira gitu. Dikasih deadline aja. Nanti takutnya nanti jadi alasan terus ini. Nanti enggak selesai-selesai. Catatan aja. Nomor 5, Komisi 2 DPRI meminta BKN segera menyelesaikan proses penetapan nomor induk pegawai atau NIP P3K tahun 2021-2023 terutama bagi peserta yang merupakan tenaga honorer yang telah terdata dalam database BKN agar segera bekerja dan mendapatkan penghasilan. Ini yang tadi komitmen kita ya, segera NIP-nya. Ada komentar? Jadi kan kita sekarang verbal juga ya Pak Pimpinan ya. Jadi verbal itu memang kemarin ada beberapa yang yang sengaja dimasukkan oleh instansi, sebetulnya dia tidak memiliki kriteria. Kriteria yang saya bacakan menurut SMNPAN tadi. Sehingga verbal itu nanti hasilnya ada yang tidak memiliki kriteria. Nah apakah yang tidak memiliki kriteria juga akan kita angkat. Padahal sebetulnya mereka itu justru harusnya tidak dimasukkan gitu loh. Pada saat itu kan kita belum verbal. Tapi datanya namanya masuk dalam 2,3 juta? Masuk, iya. Masuk? Iya. Tapi kalau kita verbal hasilnya, mohon maaf, mungkin dia sebagai driver, sebagai pengaman dan sebagainya. Itu sengaja dimasukkan karena dari instansi itu yang penting masuk dulu. Sementara yang tertib, instansi yang tahu bahwa itu sebenarnya enggak, itu malah jadi enggak diangkat. Ini jadi masalah. Makanya yang nomor 3 tadi sebetulnya yang memiliki kriteria dan yang lulus. Yang nomor 5. Termasuk nomor 3. Nomor 3. Nah yang terdata. Komisi Indonesia mendukung komentar periode untuk menyediakan. Oh mohon maaf. Oh iya nomor 5 mohon maaf, nomor 5. Iya nomor 5. Jadi ada tambahan yang menekriteria hasil verbal, verifikasi validasi. Kita kan sekarang melakukan verbal. Jadi mohon maaf kalau kita pakai istilah itu karena datanya itu, mohon maaf, data sampah masuk dulu. Sementara sebetulnya dia tahu bahwa tidak unik kriteria menurut SMN PAN-RB, ini sering kita jumpai. Bahkan BPKP pun juga tadi yang saya sampaikan, kadang-kadang tidak menemukan dokumen itu. Iya artinya dari sisa nama yang 1,7 ini sekarang kan masih bisa diganti namanya. Kalau begitu. Artinya enggak, karena sudah ditutup di Desember 2021. Artinya ada kemungkinan dihilangkan jika jadi 1,7? Iya. Ada kemungkinan gitu. Jadi kami khawatir ketika misalnya semua yang mohon maaf yang 3 jabatan itu diangkat, sementara itu tidak menggunakan kriteria, itu nanti bisa menimbulkan iri dari instansialnya yang dari awal memang dia tidak memasukkan. Itu yang kita khawatirkan. Ini kasus baru ini. Kalau misalnya dihilangkan, berarti kan kita tidak committed 2,3 juta. Padahal sebenarnya di luar yang 2,3 juta masih banyak juga yang ngantri gitu loh. Contoh yang kaya saya tadi bilang 7 orang itu, yang dimasukin itu yang umurnya baru 1 tahun 2 tahun, tapi yang sudah belastan tahun, puluhan tahun enggak dimasukin. Mereka enggak bisa masuk karena sudah di-close. Nah tiba-tiba formasinya jadi enggak sampai 1,7. Nah gimana nih? Izin Pak Ketua, waktu itu kan kalau kita buka lagi, ini enggak akan selesai. Bahkan melempaui periode kita kan gitu. Bisa 3 juta, bisa 4 juta, bahkan 5 juta. Maka sepakat di 2,3 juta. Tapi jika di tengah jalan memang ditemukan kekeliruannya fatal, misalnya driver tadi dimasukkan, ternyata ditemukan ini. Di verval bertahap ini. Yang secara kasat mata ini memang enggak bisa. Nah, jadi ini bisa dipending, tapi tidak bisa nambah baru. Karena kalau nambah baru, nanti kan akan ada. Ya tugasnya menpahun berikutnya loh, pimpinan di situ kan. Tinggal beres ini, kira-kira gitu. Nah, jadi ini urusannya banyak. Memang ini Bapak semakin duduk sama kita 3 hari, nanti Bapak semakin tahu masalahnya betapa semak belukar di daerah, input, macam-macam yang asal masuk, data, ini Pak Aminurah pernah jadi wali kota. Yang penting saya enggak di demo, saya masukkan daftar. Padahal daftarannya jelas sampah ini, kira-kira gitu. Nah, yang tadi ditemukan, boleh karena itu perlu ditambah di situ. Jadi database BKN yang memenuhi kriteria dan lulus. Nah, sehingga nanti yang data sampah yang asal dimasukkan oleh kepala daerah tadi, yang kasat mata, kelihatan sekali Pak Ketua, itu bisa di take down, kira-kira gitu. Fair file-nya BKN, verifikatornya sama BPKP. Kira-kira berapa persen itu, yang ditemukan yang kayak begitu itu. Sampai 5 persen enggak? Loh enggak, kan pengalaman kemarin yang 2,3 selesai 500 itu. Itu yang berarti udah clear tuh, yang 500 itu. Sesuai. Nah, dari 1,7 ini kan, atau segederhana gini, udah berapa kasus yang didapat? CIN Ketua. Nah, ini susah, ini kan dibuat ada verifikasi lagi. Ya kan? Padahal waktu itu, kalau kita lihat skemanya, itu kan udah langsung otomatis tuh. Ya kan? Enggak ada ini. Ini kan berarti ada yang gugur. Oke lah, kasusnya kayak tadi misalnya. Nah, itu kira-kira berapa persen. Nanti kalau misalnya kita enggak punya data yang pasti, ya ini buka lagi peluang untuk banyak cawe-cawe lagi nanti. Ada orang masuk lah, inilah, segala macam kan gitu. Silahkan Pak Amin. Terima kasih, Ketua. Mensikapi dinamika yang ada di internal BKN ya, saya mendapatkan laporan dari beberapa daerah yang sudah dinyatakan menisarat lulus tes CAT sampai tes-tes yang lain. itu pemberkasan itu sebetulnya BKN sudah membuat norma yang cukup ketat. Sehingga di situ, setiap seleksi itu tidak semua 100% bisa terbit NIP-nya. Itu fakta. Jawa Timur kemarin itu cukup signifikan menurut saya. Ya, pada waktu kunjungan kerja kemarin ke sana. Sempat ceklarifikasi. Persoalannya apa? Ternyata dari daerah yang diminta oleh BKN melengkapi, mencukupi semua persaratan untuk terbitnya NIP itu, itu juga menjadi persoalan tersendiri, Ketua. Jangan-jangan ini ada ruang gelap lagi kesempatan memenuhi, mencukupi persaratan terbitnya NIP ini. Mohon maaf, ini ada di daerah. Karena dari BKN menurut saya sudah cukup firm itu ya. Tapi di daerah. Ini dari sisi ini. Belum lagi. Dari sisi formasi. Enggak salah kalau Pak Menteri hari ini ada 16 daerah atau berapa daerah yang enggak ngajukan formasi. Itu ada unsur kesengajaan, Ketua. Maka saya setuju sanksi ini harus tegas diatur di RPP itu nanti juga menjadi bagian yang memberikan efek jerah baga daerah. Saya kira itu, Ketua. Terima kasih. Jadi maksud saya gini. Terima kasih, Pak Amin. Kalau memang kasusnya tidak banyak, kita enggak perlu masukkan itu dalam kesimpulan. Jadi kita konsisten saja dengan kesimpulan kita di awal dan kebijakan yang di amel oleh Menteri NPNRB dan BKN. Bahwa kemudian di tengah jalannya ada satu dua kasus diviasi, ya apa boleh buat gitu. Tapi kalau nanti kita cantumkan, itu jadi excuse. Makanya saya tanya berapa besar. Dari sekarang ada berapa kasus yang kayak gitu? Di berapa daerah misalnya? Ada sepuluh? Silahkan, Pak Suhan. Ya, mohon izin, Pak Ketua. Kalau penerimaan sampai dengan 2023, karena memang yang mendaftar itu sesuai dengan kualifikasinya, mereka kemudian sampai dengan 2023 belum ditemukan kasus itu. Tapi dari database yang masuk ke kami di dalam database BKN, itu ada jabatan-jabatan seperti pengemudi, kemudian ada pramu bakti atau cleaning service yang juga kemudian dimasukkan oleh teman-teman di instansi. Nah jumlahnya ini mencapai hampir 20 persenan, sekitar 20 persenan. 20 persen dari total? Dari sekitar 1,7 dari sisanya itu. Banyak. Sangat banyak. Itu sebabnya kenapa kemudian kalau kita mengatakan bahwa yang dimasukkan ini adalah seluruhnya, berarti kita secara tidak langsung melegalkan yang namanya pramu bakti, pengemudi, dan security itu boleh diangkat menjadi ASN. Artinya formasinya akan dibuka kembali. Padahal selama ini kan sudah ada kebijakan tidak membuka formasi untuk tiga jabatan itu. Itu, Pak Ketua. Tama, Pak. Jadi tadi saya sampaikan, karena memang itu sebetulnya menurut SMN banyak kan tidak bolehnya, Pak. Kan ada tadi kriteriannya, ada enam kriteria tadi. Nah kalau misalnya ini diangkat, saya khawatirnya instansi yang tertib, yang tahu bahwa itu tidak akan diangkat dan tidak masuk dalam database, ini juga menjadi kasihan, Pak. Mereka yang tertib malah tidak diakomudir. Ini yang menjadi permasalahan kita, Pak. Ya, yang lebih kasihan lagi, kalau ada formasi hilang Rp340.000, yang nanti jutaan lagi di luar tidak masuk, gara-gara yang mengusulkannya salah. Kalau 20 persen kan Rp340.000-an itu. Nah, sementara tadi itu ada Rp8.000, ada berapa ribu, tempat saya ada 7 orang, yang tidak bisa masuk, gara-gara kena kita close, tapi ternyata ada Rp340.000 yang terbuang formasinya gitu. Ini yang harus kita ini. Banyak itu, Pak Menteri, Rp340.000 itu. Jadi bukan soal kasihan sama instansi yang tertib, kita lebih kasihan sama ibu bapak yang ngantri enggak masuk, karena sudah di-close Rp2,3 juta. Padahal, ya kita baru tahu nih sekarang, ada Rp340.000 yang kemungkinan hilang, tak terangkat. Nah, di halaman 25, saya enggak tahu nih, di halaman 25 itu ya, di situ, jadi proyeksi sisa non-ASN yang belum diangkat itu 1,784588. Ada bintangnya, keterangan. Data proyeksi sisa tenaga non-ASN, secara lisasi, dapat lebih besar. Jadi sebenarnya, Bapak Ibu sudah memprediksi akan lebih besar, bukan malah lebih kecil. Ini nih. Karena, satu, tidak semua formasi khusus terisi oleh peserta formasi khusus non-ASN. Dua, belum semua peserta lulus seleksi tahun 2021 dan 2022 ditetapkan nomor induknya. Jadi, kalau lihat dari halaman ini, sebenarnya, pemerintah membuka peluang bisa nambah di luar 1,7. Tetap dalam 2,3. Nah, tapi faktanya sekarang ada kemungkinan hilang Rp340.000. Tidak, ini pertanggung jawaban kita saja. Ya kan? Kita close, tidak boleh nambah Rp2,3 juta. Tapi ternyata ada yang formasi Rp2,340.000 yang kosong. Ini harus, harus kita bicarakan lagi nih, Pak Menteri ini. Gimana treatment-nya yang Rp340.000 ini? Pimpinan. Saya pimpinan. Silahkan, Pak. Terima kasih, Pimpinan. Dulu kita ketika RDP dengan Pak Menteri, Menpan RB, terhadap 2,3 juta. Pak Menteri pernah menyatakan ke kami bahwa 2,3 juta itu BPK mendapatkan temuan. Saya tidak tahu itu temuannya apa. Dan kami ketika itu meminta untuk ditelusuri. Seperti yang disampaikan oleh Kepala BKN barusan, bahwa format-format yang yang disampaikan tadi, apakah cleaning service, software, sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku, sebetulnya itu tidak boleh masuk dalam data BES. Kan begitu. Ini kan memang, maaf nih, ini kan kesalahan dari Menpan RB. kenapa sampai itu ter-input. Sehingga korbannya ada sekitar 20% yang disampaikan oleh ketua. Kalau lah ini bisa dijadikan temuan BPK bahwa ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan, apakah itu bisa dijadikan alasan apa yang ketua tawarkan tadi. Jadi ini temuan BPK, sebetulnya saya ulang lagi ketua-ketua sedang ngomong, itu yang namanya cleaning service, sopir, kan nggak boleh masuk sesuai dengan aturan. Apakah itu bisa dijadikan pembenaran untuk kebijakan yang diambil oleh BPKN tidak mendapatkan NIP itu atau bagaimana. Itu-itu hanya sekedar informasi yang pernah Pak Menteri disampaikan kepada kami ketika itu terhadap temuan BPK. Terima kasih. Terima kasih Pak Gaus. Jadi begini, saya kira ini harus kita bicarakan secara khusus juga dan serius. Informasi yang kita dapatkan ini. Mungkin begini, saya usulkan poin lima ini tetap kita setujui. Jadi ini menunjukkan kenapa kita pakai tetap dengan kata yang telah terdata itu komitmen kita. Nah, nanti kita tambahkan poin enam. Poin enamnya lagi disusun nih sekarang. Jadi terhadap misalnya temuan ya, hasil fair fact yang tidak sesuai dengan ini, maka kita harus kita harus bicara lagi nih kebijakannya mau bagaimana ini? Iya kan? Coba terhadap temuan temuan hasil verifikasi faktual verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh BKN dan BPKP koma yang berpotensi 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 kehilangan sekitar 20 persen sekitar 20 persen sekitar 20 persen dari 2,3 juta eh, 1,7 ya dari 1,7 formasi yang akan diangkat koma komisi 2 DPR RI dan Menteri Pan RB dan BKN jadi dannya satu aja DPR RI koma Menteri Paname dan BKN akan membahas lebih lanjut pada traker berikutnya gitu ya Saudara Menteri ya ada aja kenapa yang akan diangkat menjadi P3K yang akan diangkat menjadi P3K itu ya 1,7 formasi yang akan diangkat menjadi P3K pemain silat semua begini yang akan diangkat menjadi P3K itu tadi nyelip itu coba contohnya sama saya kenapa selip katanya boleh minta contoh enggak contoh ya contoh itu yang selip-selip tadi tadi udah kan itu ditemuka apa daerahnya yang verbal itu ya tadi misalnya kan ada disyaratkan bahwa mereka tuh guru ini ini ternyata driver pramu saji itu dimasukkan ya itu kalau beda kompetensinya ya kan beda keahliannya sekarang sama-sama keahlian hanya beda sertifikasi pendidikan ini apakah masuk dalam kriteria itu yang ya enggak tahu saya enggak kayaknya kalau itu enggak sih itu enggak itu enggak kalau itu tidak enggak sudah kalau tidak nanti saya akan suarakan ini di daerah karena di dapil saya ada yang bermasalah boleh-boleh nanti kita bahas itu Bapak kumpulkan aja data nanti kita rakar berikutnya nanti kita bahas siap terima kasih Pak oke setuju ya oke baik Bapak Ibu sekalian ternyata PR kita nambah terus saya dengan kita menyepakati enam kesimpulan ini kita bisa mengakhiri rapat ini sebelum saya tutup kami mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara menteri PAN-RB dan seluruh jajaran kemudian kepala BKN berserta seluruh jajaran terima kasih juga kepada seluruh pimpinan dan anggota DPR RI komisi 2 yang saya hormati ini tadinya saya gak mau baca tapi sayang juga udah dibuat soalnya sebelum saya tutup saya baca Pantun dulu nih Pak Mardhani ini di kota Bekasi banyak melatih melatih putih buat seremoni Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu yang saya hormati terima kasih telah mengikuti rapat ini bunga dedap diatas para anak dusun pasang pelita jikalau tersilap tutur bicara jemari disusun maaf dipinta ini lama-lama ini Pak Menteri ini nyuruh kita setiap rakar buat pantun nanti terima kasih sekali buat kita semua saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah selamat selamat sore selamat secara buat kita semua bila taufi daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati